Kalau mata batin dibuka oleh Allah, kita merasa bahwa Allah lain berbuat di alam semesta. Jika haqqul basirah, disebut haqqul yakin. Yang pertama, ailmul yakin. Yang kedua, ailmul yakin. Yang ketiga disebut haqqul yakin. Keyakinan yang sudah haqq, disebut juga haqqul basirah. Sudah masuk ke dalam diri kita. Apa yang terjadi? Allah akan tampakkan bahwa dia benar-benar ada. Sehingga kamu tidak merasa ada dan juga tidak merasa tiada. Ini maksudnya apa itu kalimatnya? Kita tidak merasa ada dan tidak merasa tiada. Jadi kalau yang level dua, kita merasa tiada. Merasa tiada, berarti masih ada perasaan dong? Nah perasaannya ini sendiri hilang. Perasaan-perasaannya pun hilang. Inilah yang terjadi, kalau orang begini, rasa di kolbunya menguasai otaknya, lalu turun ke lidahnya, jadilah seperti al-halaj. Apa kata al-halaj? Ma'fi jubbati inallah. Dalam jubahku hanya ada Allah. Dia lagi sakar, lagi mabuk. Mabuk bukan karena wine. Mabuk karena cahaya-cahaya, marifat meliputi dirinya. Orang lagi kasmaran jatuh cinta gak? Lagi kasmaran jatuh cinta, ketika jatuh cinta kepada pasangannya. Setiap kali melihat perempuan atau laki-laki lawan jenis, itu dia merasa ada wajah pasangannya di situ.